Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Inilah aku Tuhan. Aku mau memberikan yang terbaik bagimu. Dengan apakah aku balas cintamu selain pujian dari hatiku Tuhan. Bersyukur selalu bagi kasihmu di dalam hidupku. Takkan ku ragu atas rencanamu untuk masa depanku. Sebagai bapak yang baik takkan pernah kau melupakanku. Sebagai bapak yang sangat baik takkan pernah kau meninggalkanku. Ku kan menari dan bersuka karenamu oh Yesusku. Dan ku kan minum airmu bagai rusak rindu. Selalu ku hidupku selalu. Selalu ku hidup dalammu. Dan hidupmu di dalamku. Oh Yesusku. Kau sangat ku cinta. Terima kasih telah menonton. 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 Karena kamu menyaster karenamu. Bersyukur selalu bagi kasihmu di dalam hidupku Dan takkan aku ragu segala rencana bagi masa depanku Dan dengan iman aku katankanku Sebagai Bapak yang baik takkan pernah kau melupakanku Sebagai Bapak yang sangat baik takkan pernah kau meninggalkanku Ku kan menari dan bersuka karnamu oh Yesusku Dan ku kan minum airmu bagai rusa rindu Selalu ku hidup dalammu dan hidupku di dalamku oh Yesusku Ku kan menari dan bersuka karnamu oh Yesusku Dan ku kan minum airmu bagai rusa rindu Selalu ku hidup dalammu dan hidupku di dalamku oh Yesusku Kau sangat ku cinta Kau sangat ku cinta Kau sangat ku cinta Kau sangat ku hidup dalammu dan hidupku di dalamku oh Yesusku Dan ku kan minum airmu bagai rusa rindu Selalu ku hidup dalammu dan hidupku di dalamku oh Yesusku Dan ku kan menari dan hidupku di dalamku oh Yesusku Dan ku kan minum airmu bagai rusa rindu Selalu ku hidup dalammu dan hidupku di dalamku oh Yesusku Dan ku kan minum airmu bagai rusa rindu Selalu ku hidup dalammu dan hidupku di dalamku oh Yesusku Dan ku kan minum airmu bagai rusa rindu Selalu ku hidup dalammu dan hidupku di dalamku oh Yesusku Dan ku kan minum airmu bagai rusa rindu Selalu ku hidup dalammu dan hidupku di dalamku oh Yesusku Ku kan menari dan bersuka Kana-Mu oh Yesus ku tanpa ku Moga yang sering ku selalu ku hidup Kana-Mu hidupku di dalam kumisusku Ku kan menari dan bersuka Kana-Mu oh Yesus ku Dan ku kan minum airmu Pagai rusakku selalu Ku hidup dalamku dan hidupku di dalamku Oh Yesus ku Kana-Mu hidupku di dalamku Oh Yesus ku 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 Berkatakan ku cinta kau Berkatakan ku cinta kau Oh Yesus ku 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 Bagi kita, dia mengasihi kita lebih dari segalanya Dia hanya ingin kita membalas kasihnya Dengan menyatakan dengan pujian ini Bermanyalahmu Aku cinta mahadamu Aku cinta mahadamu Aku cinta mahadamu Aku cinta mahadamu Selain kami Selain kami Beberapa saat kita menikmati hadirat Tuhan pada saat ini Kita boleh memenjamkan mata kita Menikmati kasih Pribadi lepas pribadi di tempat ini Dengan lawatan roh kudus Tidak ada hal yang mustahil pagi ini boleh terjadi Yang datang dengan hati yang berbeban berat Saya percaya saat ini telah diangkat oleh Tuhan Yesus Bahkan yang datang dengan sakit penyakit pun Saat ini aku percaya Bahwa sakit penyakit itu telah diangkat oleh Yesus Dengan bilur-bilur darahnya Telah disembuhkan Dan yang ada terikatan saya percaya saat ini juga Segala ikatan telah dilepaskan di dalam nama Tuhan Yesus Dengan segenap hati katakan Kau ku kagumi dalam hati Kasihmu tiada duanya Kau ku kagumi dalam hati Kasihmu tiada duanya Kau ku kagumi dalam hati Kasihmu tiada duanya Kau ku kagumi dalam hati Kau ku kagumi dalam hati Kasihmu tiada duanya Kasihmu tiada duanya Kau ku kagumi dalam hati Kasihmu tiada duanya Kasihmu tiada duanya Haleluya Haleluya Berikan suara-suara bagi Tuhan Yesus Haleluya Ada sukacita pada pagi hari ini Berikan tos kepada kiri dan tangan kita Berikan kasih Tuhan Yesus Tak berkesudahan amin Berikan berikan tangan yang memberi Tuhan Yesus Berikan berikan tangan yang memberi Tuhan Yesus Kita bersuka cita pada pagi hari ini Amin Sama-sama katakan Keselamatan bagi Allah Terima saatnya kami berkumpul bersatu Dari senam suku dan bangsa Berdiri di hadapan Tataan dan doma Satu suara Menyatakan Sama-sama serukan Keselamatan bagi Allah Yang duduk dan bertata Kami naikkan pada anak domba Mujian dan kekuatan Hormat dan kekuasaan Kemuliaan bagi dia selamanya Tiba saatnya kami berkumpul bersatu Dari senang suku dan bangsa Lebih lagi berdiri Berdiri di hadapan tata anak domba Satu suara Sedukan Banyak mata Bersama-sama Kesamatan bagi alam Yang duduk dan bertata Kami naikkan pada anak domba Pujian dan kekuatan Hormat dan kekuasaan Kemuliaan bagi dia selamanya Yeah Mega noise for Jesus Say yes Alleluia Alleluia Jerman Jerman Tuhan kita Mengangkat tangan kita Dengan tangan kita bersama-sama Dengan tangan kita bersama-sama Kita seru Keselamatan bagi alam Yang duduk dan bertata Kami naikkan pada anak domba Pujian dan kekuasaan Pujian dan kekuasaan Kemuliaan bagi dia selamanya Come on sing it one more time Come on sing it one more time Yang duduk dan bertata Kami naikkan pada anak domba Kemuliaan bagi alam Ciaan dan kekuatan Hormat dan kekuasaan Kemuliaan bagi dia selamanya Kemuliaan Kemuliaan bagi dia selamanya Kemuliaan Kemuliaan bagi dia selamanya Kemuliaan Kami naikkan berada Suasaan bagian dan kekuasaan Keien夜 selamanya Kemuliaan bagi dia selamanya Kemuliaan bagi dia selamanya Puji Tuhan. Amin. Kita berikan tepuk tangan untuk Tuhan yang luar biasa. Karena Tuhan Yesus adalah Allah yang layak ditinggikan. Amin saudara. Amin. Karena engkau Tuhan yang bertahta atas pujian kami Tuhan. Karena engkau Tuhan yang melakukan perkara-perkara yang luar biasa dasar. Melebih apa yang kami lihat, kami dengar dan imbul dalam hati kami Tuhan. Hallelujah Yesus. Masa dari yang kuharankan. Amin. Bukti dari segala yang tak kurian. Yes. Iman berikan ku kekuatan. Ya Tuhan. Untuk melakukan perkara yang hebat. Bersama rohmu. Bersama rohmu. Dengan iman katakan. Ku pasti menang. Haleluya. Tinggi. Tinggi. Nama-Mu dipuji. Hormat, kemuliaan Sorak, dengan senap hati Raja, keagulan Katakan haleluya Katakan terpujilah Tuhan Tuhan yang mempunyai kekuatan Amin Haleluya Tuhan yang mempunyai kekuatan Cuma lakukan perkara yang hebat Bersama-Mu Tuhan Bersama-Mu Dengan Iman katakan Ku pasir Amin Naikkan pujianmu, Amin Tinggi Nama-Mu dipuji Hormat, kemuliaan Sorakan Sorak, dengan senap, dengan senap hati Raja Keagulan Amin Tuhan Tuhan, dengan iman kami mau angkat tangan kami Tuhan Kami mau berkatakan Hanya engkau lah Raja keagulan Yang kami agungkan di tempat ini Amin Tidak ada yang lain Tuhan Hanya engkau lah satu-satunya Tuhan yang benar Haleluya Katakan tinggi Tinggi Namamu dipuji Hormat, kemuliaan Mari sorakkan jemaah Tuhan Sorak, dengan senap hati Raja keagulan Katakan tinggi Tinggi Namamu dipuji Hormat, kemuliaan Dengan senap hati Sorak, dengan senap hati Raja keagulan Raja keagulan Raja keagulan Raja keagulan Raja keagulan Sekali katakan Raja keagulan Raja keagungan Dikatakan haleluya Sambil berikan tepuk tangan Sorak-sorak bagi Tuhan Amin Yesus Haleluya Amin Amin Tuhan Jemaah Tuhan saya persilahkan duduk Amin Yesus Dalam segala keadaan Tuhan Kami gak bisa menyangkali Kami gak bisa gak berkata Bahwa kami butuh Engkau Tuhan Engkau ada di tempat ini Tuhan Kami mungkin datang dengan permasalahan kami Tuhan Dengan hal-hal yang bahkan orang lain gak tau Tapi Engkau tau Tuhan Saat pagi hari ini Kami mau mendekat kepadamu Tuhan Kami percaya kalau Tuhan Sanggup menjama orang lain dahulu Hari ini Tuhan menjama hati kami Kalau Tuhan sanggup sembuhkan orang lain dulu Hari ini Tuhan sembuhkan kami Kami percaya hari ini Tuhan Kau akan lakukan perkara yang hebat Tuhan Dan kami imani Kami datang dengan merendahkan hati Yesus I set my eyes Upon your feet Oh Jesus I set my heart Responding to your love I cast my feet And surrender all to you Lord hear I worship you I worship you Amen How I need your presence Lord How I need your presence Lord Spirit of Lord Lord Spirit of Lord Flowing into my heart Flowing into my heart As I worship you Oh Jesus Let this be a prayer Let this be a prayer from my heart Let this be a prayer from my heart Pouring out as sacrifice of praise Let this be a worship From all my heart In my surrender Lord Let this be a sweet song to you Let this be the most That I can give Oh let this be a worship From my heart To you my King Mari sama-sama jemaat dan ikan puja Nikat tekan Let this be Let this be a worship From my heart Pouring out as sacrifice Of praise Let this be a worship From my heart In my surrender But Jesus Lord Let this be Let this be a sweet song to you Let this be Let this be the most That I can give Let this be Let this be a worship Let this be a worship Mari Jum'at mengajaknya kita semua bangkit berdiri Kembali kematikan Let this be a pride Oh deman iman Let this be a worship Let this be a worship From my heart Pouring out as sacrifice Of praise Let this be a worship Share from my heart Give my surrender I surrender We surrender Let this be a sweet song to you Let this be a hope That I can't give Yes Lord Let this be a worship Let this be a worship From my heart For you I give How I need Your presence Lord Jesus How I need Your presence Lord Spirit of hope Throw me closer to you Lord Spirit of life Throwing into my heart How I need Your presence Lord How I need Your presence Lord Spirit of hope Spirit of hope Draw me closer to you Lord Spirit of hope Spirit of hope Spirit of hope Throw me into my heart Spirit of hope Spirit of hope Show me closer to you Show me closer to you Spirit of hope Draw me closer to you Spirit of hope Spirit of hope Lord Lord selamat menikmati 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 Karena istri daripada Rahel, kecintaan dia. Nah waktu mau diberkatin, yang pasti harusnya berkat anak sulung kan di sebelah kanan, tangan kanan, betul? Nah tapi apa yang terjadi? Ternyata Yaakub gak melakukan hal seperti itu. Tapi dia akan seperti ini. Jadi disini Manasye, anak sulungnya, disini adalah Efraim, anak-anak bungsunya. Tapi dia meletakkan terbalik, dia letakkan tangan kanan ke Efraim, tangan kirinya kepada Manasye. Nah waktu itu apa yang terjadi? Ketika Yusuf melihat bahwa ayahnya meletakkan tangan kanannya di atas kepala Efraim, hal itu dipandang tidak baik. Lalu dipegangnya lah tangan daripada ayahnya, untuk memindahkan dari atas kepala Efraim ke atas kepala Manasye. Katanya kepada ayahnya, jangan demikian ayahku, sebab inilah yang sulung, letakkanlah tanganmu, tangan kananmu ke atas kepalanya. Tapi ayahnya menolak, katanya aku tahu anakku, aku tahu ia juga akan menjadi satu bangsa yang juga akan menjadi besar kuasanya. Walaupun demikian, adiknya akan lebih besar kuasanya daripadanya, dan keturunan adiknya akan menjadi sejumlah besar bangsa-bangsa. Nah ini jelas dikatakan, akhirnya dikatakan Efraim yang mendapatkan berkat anak sulung. Kalau kita ingat cerita waktu itu bagaimana cerita daripada seorang Isak, dia punya Isak, istrinya Ripka. Nah dikatakan anaknya ada dua juga, satu Esau, satu Yaakub. Nah apa yang terjadi? Yaakub dikatakan menipu ayahnya untuk mendapatkan berkat kesulungan. Dan akibatnya Esau benci dan marah dan membunuh adiknya. Akhirnya keluarga ini berantakan, gara-gara apa? Masalah berkat ya. Nah ternyata berkat itu sangat penting bagi bangsa Israel. Nah bagaimana dengan kita? Apakah engkau hanya sekedar bangga kalau engkau kaya, engkau hebat, engkau terkenal, engkau populer, engkau dipakai luar biasa? Itu bonus. Tapi kalau kita menjadi orang yang diberkati oleh Tuhan, berbeda dampaknya ya. Maafkan saya pagi-pagi sudah marah-marah, betul? Ini bukan marah, karena saya terlalu semangat ya. Masuk ke gereja City of Love Church, betul ya. Terima kasih buat Pak Tim ya. Oke, kita akan lihat. Kita buka Yeremia. Kita buka Yeremia 17, at 7 sampai dengan 8. Dikatakan seperti ini. Yeremia 17, at 7 sampai dengan 8. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, yang tidak berhenti menghasilkan buah. Wow! Ini target kita. Berbeda. Kalau engkau hanya sekedar kaya, belum tentu engkau punya empat hal yang akan kita bongkar hari ini, belum tentu. Banyak orang kaya enggak mengalami seperti itu. Banyak orang berhasil enggak mengalami seperti itu. Tapi kalau engkau menjadi orang yang diberkati oleh Tuhan, akan beda hidup kita. Khususnya di akhir zaman ini, kita perlu menjadi orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Karena ingat, dunia juga bisa kasih berkat loh. Bisa, bisa. Iblis bisa kasih berkat, bisa. Yesus dicobai, dikatakan kalau engkau sembah aku, apapun kuberikan padamu, seluruh dunia kuberikan. Kan? Artinya, berkat enggak selalu dari Tuhan. Makanya enggak heran, kaya raya, tapi hidupnya menderita. Betul? Rumah tangga bermasalah. Bukan dari Tuhan. Kalau dari Tuhan itu berkatnya paketnya komplit. Halo? Amin? Lihat kanan kiri. Lo diberkati apa bukan diberkati? Dan cua bilang. Amin? Ya, karena seringkali kalau kita hanya fokus, yang penting kan pabrik gue 100. Baik, itu bonus. Amin? Tapi berbeda kalau engkau diberkati oleh Tuhan. Kita akan lihat, ada empat hal waktu engkau menjadi pribadi yang diberkati. Karena orang yang diberkati, itu kata kunci adalah mengandalkan Tuhan. Jadi kalau engkau mengandalkan dirimu, mengandalkan kepintaranmu, mengandalkan kesuksesanmu, itu bukan orang yang diberkati oleh Tuhan. Ciri khasnya mengandalkan Tuhan sepenuhnya. Nah, orang mengandalkan Tuhan ada empat gaya hidupnya. Kita akan lihat. Yang pertama, yuk kita lihat satu persatu. Saya sampai jam berapa, Pastor? Oke, cukup ya? 39 menit. Oke. Saya pikir sampai tiga hari tiga malam dari sini. Oke, mari kita lihat. Yang pertama dikatakan tidak khawatir di musim kering. Wow! Dari sini aja kita bisa tahu. Makanya hati-hati dengan ajaran-ajaran di akhir zaman ini. Jangan pernah engkau dan saya pikir, kalau engkau sudah jadi orang Kristen, kita melayani Tuhan, otomatis selalu musim semi. No, enggak selalu. Ada musim kering, itu bisa happen. Ada Gethsemane, ada Golgotha, ada Pikul Salib. Ada! Maka dia dikatakan, ada masalah musim kering. Tapi yang membedakannya, kalau engkau dan saya mengandalkan Tuhan, musim kering boleh ada, tapi kita tidak tinggal dalam kekhawatiran. Wow! Boleh khawatir? Boleh. Wajar orang khawatir, betul? Yesus juga pernah ketakutan kok, sampai seperti darah. Apa keringatnya seperti darah dikatakan? It's okay, kalau engkau berkata, I'm not okay right now. Tapi enggak tinggal dalam kekhawatiran, enggak tinggal dalam kebingungan, enggak tinggal dalam stress, enggak tinggal dalam parno, enggak tinggal dalam keadaan galau. No! Ceres orang yang mengandalkan Tuhan beda. Kenapa bisa beda, Bu Indri? Mari kita lihat. Ya, kita akan lihat. Satu persatu. Makanya buktinya ada masalah, ada. Buktinya ada ayat ini, yang berkata Yesus sendiri. Matthew 11 ad 28. Perhatikan. Matthew 11 ad 28. Marilah kepadaku, semua yang letih, lesu, dan beruban berat. Aku akan memberikan kelegaan padamu. Jelas yang ngomong ini, bukan Ibu Indri. Yesus yang ngomong. Artinya ikut Tuhan, bisa ada beban? Bisa. Bisa ada beban berat? Bisa. Bukan beban ecek-ecek. Halo, pabrikmu bisa bangkrut. Rumah tanggamu bisa berantakan. Sakitmu bisa enggak sembuh? Bisa. Tapi yang luar biasa, Tuhan bukan lepaskan kita. Tuhan bukan tinggalkan kita. Tapi Tuhan katakan, Come to me. Datang kepadaku. Kuberikan kelegaan. Makanya beda. Teman-teman buat Tuhan Yesus. Makanya beda. Makanya kalau kau lihat orang-orang yang mengandalkan Tuhan, beda. Kok beda ya dia ya? Padahal udah amburadul. Usahanya amburadul. Kok tetap masih bisa beda? Karena ada kelegaan. Dan kelegaan dari Tuhan datang dari mana? Mari kita buka. Yuk, Allah kita Allah yang bertanggung jawab. Coba kita buka ya. Dikatakan tadi disini. Yohanes 14 ad 27. Kenapa bisa ada kelegaan, Bu Indri? Ini rahsianya. Damai sejahtera, aku tinggalkan bagimu. Damai sejahtera yang kuberikan padamu dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Beda damai sejahteranya. Kalau dunia damai sejahteranya, pabrikmu berhasil dapat tender 100 triliun, baru engkau bahagia. Tapi kalau dalam Tuhan, beda. Gak seperti yang dunia berikan. Mana bukti gak seperti dunia berikan? Buka Filipi. Filipi 4 ad 7. Damai sejahtera Allah. Filipi 4 ad 7. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Gak masuk akal. Kok bisa ada damai tapi utangmu udah gak bisa diselesaikan. Kok bisa ada damai padahal katanya dokter udah stadium 4 kankernya. Kok bisa? Bisa. Karena dari Tuhan. Kalau engkau di akhir zaman ini engkau punya masalah, engkau lari dari Tuhan, engkau tidak akan bisa bertahan. Percayalah sama saya. Gak jadi jaminan kekayaanmu. Engkau gak jadi jaminan engkau punya koneksi. Tapi kalau kita come to me kata Tuhan Yesus. Kita datang pada Tuhan diberikan kelegaan dan kelegaan yang Tuhan berikan tidak sama dengan dunia. Karena apa? Melabih segala akal pikiran kita. Ini yang bedakan. Mungkin kalau bilang Bu Indri banyak ngomong ada contohnya? Gak ada. Saya punya anak rohadi namanya Ibu Ineke nanti datang ke tempat Ibu Meing nanti datang rame-rame ke tempat Ibu Meing di PIK. Itu tanggal 4. Saya akan undang dari Surabaya. Ini orang yang sangat diberkatin. Eh, sangat kaya. Sangat kaya awalnya. Betul? Betul. Pokoknya gak usah diomongin. Rumahnya aja gede yang minta ampun. Saya ke rumahnya kayak bingung gak bisa keluar. Karena besarnya 5000 meter kamar tamunya. Kamar mandi tamu 7. Bayangkan. Kamar mandi tamu 7. Ngebayang kamar tidur dia sendiri bagaimana. Betul? Nah, apa yang terjadi akhirnya berhubung karena ada masalah dengan partner masuk penjara. Masuk penjara bukan hanya suami. Suami istri masuk. Dan bukan hanya suami istri masuk suaminya meninggal di penjara pas COVID. Jadi dia gak bisa lihat suaminya. Anaknya tiga-tiga masih perempuan semua ada di luar. Bisa gak dia gila? Bisa gak dia stres? Bisa. Uang habis banyak. Karena yang dipakai pengacaranya bukan pengacaranya cece semua loh. Name it. Pengacaranya terkenal di Indonesia. Dia pakai itu semuanya. Tapi tetap kalah. Dan suaminya mati di penjara. Pertanyaan apakah dia jadi gila? Jawabannya no. Tahu apa yang terjadi? Waktu pas masuk penjara dia bilang begini. Ditanya mau mas kelas yang bagus kelas satu? Karena di penjara juga rupanya ada loh kelas-kelasnya. Betul? Di surga juga mungkin ada kali ya. VIP. VIP betul? Ya sama bapak-bapak ya. Saya juga mau VIP Tuhan Yesus kalau bisa. Nah disanya mau kelas yang biasa atau kelas yang rame-rame? Tahu dia bilang apa? Orang pasti ngebayang model kayak dia. Pasti kelas yang VIP yang pakai AC yang lengkap semua kalau bisa mungkin king coil di tempat tidur. No. Dia bilang apa? Saya tinggal di bangsa yang 50 orang. Kenapa mau yang 50 orang? Ibu kan orang kaya raya. No. Memang selama ini saya kaya raya tapi saya mau jadi orang yang diberkati oleh Tuhan. Tahu apa yang terjadi dia lakukan di sana? Dia memuridkan di sana selama 9 bulan. Dia bangun gereja di sana. Dia tiap hari nanam pohon di sana. Itu di Medayang, Surabaya. Itu sampai bagus sekali rumah. Dia punya penjaranya. Waktu dia pulang kayak artis pulang semuanya nangis. Bu kapan lagi? Ya gak mungkin masuk lagi dong dia bilang begitu. Tapi yang luar biasa sudah dia pulang dia tetap datang ke sana. Setiap bulan dia pelayanan di sana. Itu kok bisa? Bisa! Karena dia punya damai sejata dari Allah. Maka hari-hari jangan kok bilang ibu sih gak ngerasain. Siapa bilang? Ibu ini gak ngerasain. Baru tanggal 15 kemarin. 15 Barat. Putusan daripada pengadilan mengatakan kita punya rumah sakit. Rumah sakit ibu ini gak besar. Cuma 4 hektare ada di Medan. Dari orang tua. Namanya juga Herna. Hermina Nabi Tupulo. Nama ibu saya. Tapi berhubung karena ada masalah manajemen. Akhirnya karyawan mengugat dan sekarang mau dipilotkan di lelang. Bisa gak remut saya naik ke atas? Bisa. Orang gara-gara semeternya bisa bunuh-bunuhan. Ini 4 hektare di prime area di Sumatera Utara. Tapi itu urusan Tuhan yang penting Bapak aku gak mau jauh dari engkau. Musim kering sekalipun aku percaya dan masjidat akan kau berikan. Maka saya ada disini hari ini. Wuh! Beda. Gaya masih oke, betul? 63 tahun, bok. Betul? Ya. Makanya sering kali kadang-kadang kau pikir tapi ibu gak ngerasain. Halo. Itu rumah sakit mau di lelang 4 hektare bukan kecil loh ibu-ibu. Halo bapak-bapak. Tapi kalau engkau hanya fokus kepada musim keringmu engkau tidak akan menjadi orang yang diberkati oleh Tuhan. Orang yang mengandalkan Tuhan dia tahu persis siapa yang diandalkannya. Amin. Mana buktinya? Mari kita lihat. Kenapa bisa Bu Indri? Kenapa bisa kok bisa tenang Bu Indri? Mari kita lihat bapak-bapak, ibu-ibu ya. Dikatakan coba kita buka. 1 Korintus 10.13 Pegang ini sebagai ayat modalmu. Ini modal saya menghadapi segala tantangan. Tantangan yang kami hadapi bukan main-main loh. Banyak sekali. Saya secara pribadi tantangan saya banyak yang tak ampun. Sampai hari ini disini ada suami anak saya dengan menantu saya. Mereka semua mengalamin pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan yang biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia sebab Allah setia dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai ia akan memberikan padamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya yang berkata ini adalah siapa? Paulus. Tahu siapa Paulus? Dia bukan hamba Tuhan biasa-biasa. Dia bukan hamba Tuhan yang happy. Bukan. Bukan hamba Tuhan yang ada sekarang di apa namanya ini? Sampurna. Apa namanya? Tidak tahu saya. Apa whatever lah. Ini kan tempatnya bagus betul? No. Dia di penjara tanpa salah. Nggak bisa membela diri. Belum lagi dia mengalami kapal karam. Belum lagi dirampok. Belum lagi dicambuk. Belum lagi apa. Semua hal yang tidak menyenangkan dia alami waktu dia bertobat. Tapi dia berani berkata pencobaan yang gue alami nggak ada apa-apanya dengan kebaikan Tuhan gue. Wow. Ini orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Makanya hari ini jangan hanya ngomong I am blessed. Aku diberkati Tuhan tapi engkau membeli waktu punya masalah. Amen. Halo. Buka. Satu lagi. Masmur 84 E7. Supaya di tempat ini ayo bangkit ya. Ini 2023 jangan jadi pribadi yang membeli. Masmur 84 E7. Apabila melintasi lembah baka mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air bahkan hujan pada awal musim menyelubungi dengan berkat. Tidak main-main. Memang ada lembah baka? Ada. Ada rumah mau di lelang? Ada. Ada bang mau ambil rumah kita? Ada. Ada mungkin kau mau difonis oleh dokter? Ada. Lembah baka. Tapi ingat just pass hanya melintasi. Kita bukan permanen residen disana. Engkau bukan PR lembah baka. Kita hanya cuman lewat. Hanya cuman transit. Ibu, ibu, bapak, bapak. Coba engkau buka. Engkau punya. Ambil KTP semuanya. Ayo. Ambil KTP. Enggak. Saya bukan mau hutang. Coba buka KTP masing-masing. Coba buka KTP masing-masing. Ayo. Buka KTP-nya. Coba lihat. Ada warga negaranya. Ada gak disitu? Kolom warga negara. Coba lihat. Warga negaranya apa? Halo? Warga negaranya apa? Warga negara Indonesia, Bu Indri. Betul kita warga negara Indonesia. Yuk buka. Filipi 3.20. Karena kewargaan kita adalah di dalam surga. Dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Wow. Engkau bukan warga negara Indonesia. Kita warga negara kerajaan surga. Makanya lembah baka yang kau lewati itu hanya melintasi. Kita bukan stay there. Kita bukan menetap di sana. Kita bukan tinggal di sana. Kita hanya melintasi. Hanya cuman lewat saja. Dan engkau pasti akan menang. Makanya saya gak takut. Ngadapi apapun. Mungkin kau bilang, Bu Indri, Ibu Indri cuman ngalamin itu doang kali. Siapa bilang? Pandemi berapa lama bapak-bapak, ibu-ibu? Tiga tahun. Saya mengalami covid empat tahun. Tahu kenapa? Digugat oleh abang kandung saya sendiri. Sebelas gugatan di pengadilan. Kok bisa? Satu bapak, satu ibu. Dari perut yang sama. Bisa, bisa. Itulah dunia. Kalau engkau berharap dunia ini orang baik-baik belum tentu. Kadang-kadang orang yang menyakiti kita, orang yang paling dekat dengan kita. Bisa, bisa. Tapi bedanya adalah engkau bisa tidak khawatir menghadapi itu. Dan dari sebelas gugatan, Desember kemarin, sebelas gugatan, semua sudah menang di Mahkamah Agung Inkra. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Beda. Beda. Maka jangan takut, jangan khawatir. Boleh takut, boleh. Tapi jangan tinggal. Makanya andalkan Tuhan. Siapa yang engkau andalkan? Kalau engkau andalkan kekuatanmu, engkau pasti stress. Maka gak heran. Ke gereja, tetap. City of love church. Tapi makin jelek mukanya. Coba lihat kanan-kiri. Yang mukanya di sini makin jelek, berarti dia mengandalkan dirinya. Tapi kalau engkau mengandalkan Tuhan, beda. Amin. Karena ada kelegaan. Dari hati yang lega, dari hati yang namanya sejahtera, itu terpancar sinar kemuliaan Tuhan. Amin. That's number one. Oke, yang kedua. Nah, sebentar. Ya. Yang kedua. Kita lihat ya. Yang kedua. Dikatakan, tidak berhenti menghasilkan buah. Wow. Ini cirihan orang yang mengandalkan Tuhan. Apa maskutnya? Tidak berhenti menghasilkan buah. Tetap produktif. Sampai Tuhan panggil dia. Makanya di sini harus bisa berani begini. Menolak tua membeli. Bilang begitu. Halo. Saya lihat Ibu Meing, saya luar biasa. Saya bilang, saya mau kayak Ibu Meing juga. Umur 68 tahun, tapi lihat luar biasa. Tadi masih ngantar aku loh ke kamar mandi. Ya. Harusnya saya ngantar dia. Dia ngantar saya. Betul. Wah. Itu luar biasa. Kenapa? Dikatakan produktif di masa tua. Bahkan punya rumah doa sampai hari ini. Dia berdoa. Saya dengar tadi cerita. Orang ibadah jam 7, jam 3 udah berdoa. Ya Tuhan. Kirim Tuhan jiwa-jiwa. Kalau bisa jangan yang ngantuk, Tuhan yang datang. Itu orang yang produktif. Saya mau tanya. Musa umur berapa dipakai Tuhan? 80. 80. Maka di tempat ini ada yang umur 80 tahun. Yang katakan. Ya engkau disini cuma nangisi nasibmu bertopat langkau. Betul? Beda. Kalau kita ngelamar kerja di Garuda. Atau di SQ. Beda. Gak mungkin pramugari umur 80 tahun. Pasti yang masih kenyal-kenyal. Betul? Kalau kita 80 tahun udah goyang on the deal. Betul? Tapi sama Tuhan tuh gak ada goyang on the deal. Engkau bisa dipakai sampai selama-lama. Makanya jangan katakan aku tua. Walaupun engkau 60, 70, 80 tetap bilang aku mau menjadi buah kepadamu Tuhan. Itu orang yang diberkati oleh Tuhan. Itu orang yang mengandalkan Tuhan. Kaleb umur berapa? Pak Seuswe. 85 tahun. Bisa jadi berkat bagi anak cucu. Banyak sekarang orang tua. Malahan jadi bikin susah cucu. Betul? Makanya masuk ke rumah Jompo. Kaleb gak masuk ke rumah Jompo. Dia perang. Perang zaman dulu dengan zaman sekarang beda. Kalau zaman sekarang itu Putin sama Ukraine. Itu perang pake nuklir. Betul? Kalau dia gak pake perisai. Pake tombol. Yeah! Betul? Umur 85 tahun. Kalau kita 85 udah gini. Eheh, eheh, eheh. Bertopat langkau. Amin. Katakan aku menolak tua membeli. Yes. Itu orang yang diberkati oleh Tuhan. Amin. Makanya saya bilang sama Tuhan. Tuhan Yesus. Anak-anak saya bilang. Mama, mama. Mama, mama. Mama gaya-gaya aja kalau gereja. Oh iya. Kenapa bilang? Karena sama jadi transsetter. Transsetter umur 6-3 tahun keren loh. Betul? Kalau umur 30-20 wajar. Kalau ibu-ibu. Apalagi terutama ibu-ibu. Gak tau ibu-ibu disini. Betul? Saya masuk kamar mandi. Mereka datang. Saya pikir mau minta doain. Ternyata apa? Bu, sepatunya beli dimana katanya. Dan. Saya bilang. Di PS. Plaza Indonesia. Rame-rame datang. Gak sampai 10 menit lagi. Gak sampai setengah jam lagi. Mereka foto. Semua beli sepatu yang sama. Luar biasa. Artinya kalau engkau menjadi produktif. Itu beda. Makanya engkau tidak merasa hidup ini sia-sia. Jangan ada istilah yang bilang pensiun. Kalau kerja di karir. BUMN pensiun. Betul. Negara. Kalau engkau masuk dalam pemerintahan pensiun. Sama Tuhan gak ada istilah pensiun. Makanya kata Daud. Di masa tua. Berbuah. Gemuk dan segar. Memberitakan kebaikan Tuhan. Amin. Yang ketiga. Cirias daripada orang yang mengandalkan Tuhan. Yang pertama tadi apa? Tidak khawatir. Betul. Yang kedua adalah produktif. Betul. Yang ketiga adalah apa? Mari kita buka. Yuk. Yang ketiga. Supaya di tempat ini. Mari. Target kita. Aku menjadi orang yang diberkati oleh Tuhan. Betul. Jangan pulang dari tempat ini. Hanya bilang. Yaudah yang penting datang gereja hari minggu. No. Harus diberkati Tuhan. Berkati bukan hanya masalah uang. Tapi berbeda. Engkau bisa produktif sampai tua. Bahkan dikatakan sampai Tuhan panggil. Yang kedua. Engkau tidak khawatir menghadapi masalah. Yang ketiga dikatakan adalah apa? Kita buka. Daunnya tetap hijau. Wow. Daun tetap hijau. Nih. Saya jadi tuang sulap dikit. Betul? Ini apa? Ada dua daun. Betul? Saya mau tanya. Semua kita pasti suka daun hijau. Makanya ada botanical garden. Betul? Kita suka ke sana. Betul ya? Karena hijau-hijau semua. Aduh. Untuk oksigen bagus. Tapi yang satu lagi kering. Seperti ini. Saya mau tanya. Kira-kira mana yang disimpan? Mana yang kita suka? Engkau mungkin kita suka yang ini. Betul? Ini pasti akan dikecak-kecak-kecak. Dan dibuang. Betul? Tapi kita suka daun yang hijau. Ini bicara tentang apa? Seorang yang mengandalkan Tuhan itu disukai. Engkau disukai bukan karena engkau harus cantik. Esofila cuba. Bukan. Percaya lah. Engkau disukai bukan karena engkau harus. Karena engkau traktir orang makan tiap hari. Mungkin di laham. No. Tapi engkau disukai karena apa? Karena engkau dikatakan mengandalkan Tuhan dalam hidupmu. Beda. Auramu beda. Aura kita beda. Orang bisa bilang. Suami-suami. Istri-istri. Kalau engkau disukai. Beda. Suami bilang begini. Pas istri mau pergi. Kayak saya tadi Pak Ari. Jam berapa pulang sayang? Disukai. Yang bahaya kalau suami bilang gini. Lu gak pergi-pergi. Pergi dong. Karena apa? Istri-istri mulutnya ember. Cerewet. Betul. Atau suaminya itu KDRT. Makanya gak disukai. Kalau anak-anak suka di rumah. Dia gak akan pergi main game di luar sana. Dia gak akan pergi ke narkoba. Dia akan LGBT. Karena ada papa-mama yang disukai. Halo. Kalau orang tua sekarang. Anak-anak yang disukai. Itu pasti menjadi kebanggaan daripada Tuhan Yesus. Seringkali kita menganggap disukai itu biasa. Coba lihat. Rahasia daripada seorang Samuel. Samuel itu adalah hamba Tuhan yang lahir daripada papa-mama yang tidak bahagia. Hana itu mandul. Papanya kawin lagi sampai Nina. Hana itu sangat dijolimin. Dia sangat kepahitan. Tapi anaknya Samuel memberkati dua raja loh. Satu raja Saul. Satu raja Daud. Satu-satunya nabi di Alkitab yang memberkati dua raja Israel. Itu cuma Samuel. Wih semua. Apa rahasianya? Mari kita buka dua Samuel. Yuk kita lihat yuk. Apa rahasianya? Biar kita di tempat ini juga minta sama Tuhan. Ya dua Samuel duet 26. Tapi Samuel yang muda. Semakin besar. Dan semakin disukai. Baik di hadapan Tuhan. Maupun di hadapan manusia. Jelas. Kalau engkau jadi orang yang disukai. Jangan disukai manusia ya. Kalau disukai manusia kadang-kadang orang bisa kadang-kadang ada kepentingan. Tapi kalau disukai oleh Tuhan beda loh. Betul? Engkau mungkin ngomong sederhana. Tapi ada hikmat yang luar biasa. Engkau ditempatkan dimanapun. Orang bisa bilang beda loh kok lah dia. Ada keteduhan. Ada kenyamanan. Kok beda ya? Harus seperti itu. Itu bukan karena engkau orang kaya. Tapi karena engkau mengandalkan Tuhan. Aura itu berbeda. Amin. Ibu-ibu mana ibu-ibu sini? Cuma katakan. Tiba-tiba sih jadi bapak-bapak semua luar biasa. Jujur. Suami-suami kita lebih suka dekat dengan kita. Suka dengan si Elsie. Jangan salahkan. Kalau sampai suami lebih suka dengan yang lain. Karena mungkin setiap pulang. Istri mukanya cembetut. Atau istri kata-katanya kasar. Jangan salahkan. Amin. Jangan diundang lagi. Jangan diundang. Gak ada masalah. Sampai jam setengah sebelas ya disini. Seringkali kita menganggap disukai itu biasa. Saya mau tanya. Apa rahasia penghijilan sampai ke ujung bumi? Buka kisah Rasul. Bukan karena gereja besar. Bukan karena khotbah. Bukan karena KKR. Buka. Kisah 2 ayat 47. Sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka. Dengan orang yang diselamatkan. Rahasia kunci penghijilan efektif. Bukan karena KKR. Bukan karena gereja besar. Bukan karena engkau bikin ada program ini. Waktu jemaat di gereja. Daripada City of Love Church. Itu disukai. Waktu gembalanya disukai. Ini Pak Timothy sama Ibu Evelyn. Saya terus serang. Saya suka ngeliat keluarga ini. Lembut. Dua-duanya sepertinya mudah-mudahan akur ya. Karena kalau keliatan loh. Kalau muka pendatang gak akur. Sudah keliatan tuh. Nah ya. Makanya kenapa? Makanya orang datang berduyun-duyun. Karena dilihat kok beda. Kenapa? Kalau sampai Yesus suka sama kita. Itu kita punya magnet loh. Orang datang mencari. Bukan mencari kita. Kok ada Yesus ya dalam hidupnya? Karena di dunia ini. Akhir zaman ini. Kasih semakin diin. Orang yang disukai oleh Tuhan. Itu punya kasihnya. Itu yang membuat orang bisa disukai. Bagaimana dengan kita? Amin. Dikatakan tadi adalah apa? Disukai. Daun hijau tadi. Nah yang keempat. Untuk kita bisa disukai. Untuk kita bisa tadi. Apa lagi tadi? Untuk bisa tetap tidak khawatir. Untuk bisa bisa tadi. Apa itu lagi tadi? Tetap produktif. Bagaimana Bu Indri? Semua ada di dalam Yerimnya. Bukan Yerimnya 17 ayat 8. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air. Yang merambat akarnya ke tepi batang air. Yang tidak mengalami datangnya panas trik. Yang daunnya tetap hijau. Yang tidak khawatir dalam tahun kering. Yang tidak berhenti menghasilkan buah. Dikatakan. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi air. Yang merambat akar-akarnya ke tepi batang air. Ini bicara tentang apa? Kalau engkau mau menjadi orang yang betul-betul bisa mengandalkan Tuhan. Kita harus punya keintiman dengan Tuhan. Pohon yang dekat dengan mata air itu adalah pohon yang dekat dengan sumber kehidupan. Siapa sumber kehidupan kita? Yesus. Kalau engkau tidak punya keintiman dengan Tuhan. Jangan mimpi engkau bisa mengandalkan Tuhan. Gak bisa. Harus terkonek dengan Tuhan. Terkonek dengan Tuhan. Intim dengan Tuhan. Membuat engkau akan bisa menjadi pribadi yang luar biasa di akhir zaman ini. Karena modal kita adalah terkonek dengan dia. Jangan terkonek dengan dunia. Hanya ada dua pilihan. Terkonek dengan dunia atau dengan Tuhan. Nah sirius orang yang terkonek dengan Tuhan itu pasti keluar. Selain yang tiga tadi ada lagi. Coba kita lihat dari perkataannya. Coba kita buka perkataannya. Buka bilangan 13 at 30. Ini perkataan orang-orang yang terkonek dengan Tuhan. Kemudian Kaleb mencoba menentamkan hati bangsa itu di hadapan Musa. Katanya tidak kita akan maju dan menduduki negeri. Sebab kita pasti akan mengalahkannya. Dan terbukti akhirnya mereka bisa masuk tanah-kanaan. Ada dua belas pengintai. Yang sepuluh gak terkonek dengan Tuhan. Maka mereka bilang apa? Kita gak akan mungkin bisa masuk. Pensimis. Orang yang pesimis. Orang yang apatis. Orang yang ragu-ragu. Orang yang bimbang. Itu gak terkonek dengan Tuhan. Tapi orang yang terkonek dengan Tuhan dia bilang kita pasti masuk. Dan akhirnya bangsa Israel masuk. Siapa Yosua? Yosua bukan pendeta selevel Musa loh. Yosua itu hanya abdi Musa. Jongos Musa. Pembantu Musa. Untuk engkau menjadi orang diberkati gak tergantung latar belakang kita. Percayalah. Walaupun engkau orang sederhana. Walaupun engkau tidak tamat SD. Walaupun engkau orang yang biasa-biasa. Tapi kalau engkau terkonek dengan Tuhan. Akan beda kehidupan kita. Amin. Satu perkataannya. Yang kedua doanya. Doa orang yang terkonek dengan Tuhan itu beda. Karena dia di posisi yang berbeda. Di posisi yang menang. Mana buktinya? Kita buka satu tawarih. Yuk buka. Ini luar biasa. Satu tawarih. Sembilan S10. Kita tahu doanya ini. Doanya Yabes. Tahu ya doa Yabes? Kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Dan memperluas daerahku. Kiranya. Betul? Doa Yabes. Dan dikatakan Tuhan mendengarkan doanya. Mungkin Yabes ini pendeta Bu Indri. No. Yabes bukan pendeta loh. Ibu-ibu bapak-bapak. Tahu siapa Yabes? Orang yang terjolimin. Karena namanya Yabes artinya mamanya melahirkan dia dengan kesakitan. Mungkin waktu dia lagi dihamil. Mamanya lagi hamil Yabes. Papanya KDRT. Atau mungkin punya nenek lampir. Atau mungkin mereka bangkrut. Atau mungkin suka dipukul. Intinya mamanya kepaitan. Maka nama anaknya Yabes. Bayangkan anak ini setiap pulang dari sekolah. Atau setiap berangkat sekolah. Anak-anak lain membuli dia. Yabes, Yabes. Mamanya kesakitan. Ini tidak bahagia loh. Saya punya anak rohani. Suami istri yang diberkatin. Cakep dan ganteng. Cantik dan ganteng. Anak keduanya lahir. Anak kedua hamil. Suaminya punya selingkuhan. Istrinya sakit hati luar biasa. Apa yang terjadi? Waktu dia mau melahirkan dia panggil saya. Bu Indri nanti anak saya lahir. Saya akan bikin namanya tabah sampai akhir. Kenapa tabah sampai akhir? Biar laki gue tahu. Gara-gara dia gue susah waktu hamil. Anak itu lahir 3,8 kilo loh. Ganteng, cakep. Karena mamanya cantik, papanya cantik. Tapi karena namanya tabah sampai akhir. Gak sampai seminggu meninggal. Gak main-main. Harusnya orang-orang yang dibuli sejak kecil. Itu pasti gak bahagia hidupnya. Tapi Yabes beda. Doanya beda. Dia bukan doa merengek-rengek. Maka hari-hari ini doa apa yang kau naikkan? Jangan bangga dengan berkata saya suka berdoa. Doa merengek-rengek. Doa marah-marah sama Tuhan. Doa komplain sama Tuhan. Doa membanding-bandingkan. Itu bukan doa orang yang diberkati oleh Tuhan. Orang yang diberkati oleh Tuhan. Orang yang mengandalkan Tuhan. Doanya itu doa profetik. Kita pasti menang. Kita pasti bisa mendapatkan yang terbaik. Itu doa orang yang melekat pada Tuhan. Amen. Tapi banyak doa kita seperti doa ini. Saya tukang obat dulu ya. Ini apa? Ini apa? Ini apa? Pari. Pari ya? Betul? Ini di Bandung. Ini orang kalau makan basuh pakai ini. Karena rasanya pahit. Kalau doamu doa pahit. Tuhan, kau tidak peduli aku Tuhan. Kau tidak mengasihi aku. Kau pilih kasih Tuhan. Halo? Tuhan tidak akan dengar doamu. Jadi bukan hanya dengan sekedar doa. Percayalah. Atau mungkin engkau tidak pahit. Tapi engkau pedes. Percuma. Ikut Tuhan. Ngapain juga pelayanan ada di City of Love. Buktinya, gue gini-gini aja. Makanya kuping Tuhan merah, kuning, hijau. Yakin kita diberkati oleh Tuhan. Atau mungkin doamu gak doa pak? Doa pedes. Tapi doamu doa jeruk. Asem. Ngeluh terus. Tuhan kenapa? Sampai kapan Tuhan? Kenapa gini-gini aja Tuhan? Dulu saya seperti itu. Doa saya dulu pare, dulu cabai, dulu jeruk purut. Makanya gak heran. Tuhan gak pernah mengabulkan doa saya. Tapi doa orang yang diberkati oleh Tuhan. Doanya seperti ini. Ini apa? Korma. Halo? Halo? Makan korma gak? Mau puasa nih saudara kita, betul? Ini rasanya manis. Korma itu produktivitasnya 100 tahun. Kalau karat 30 tahun, kalau sawit 30 tahun, kalau korma 100 tahun. Dan dia dipanas yang 50 derajat loh di Arab. Dia gak pernah bilang gini, karena gue panas, gue gak mau melhasilkan buah. Kenapa dia tetap menghasilkan buah sampai 100 tahun? Karena korma punya doa yakin buahnya pasti manis. Kalau engkau yakin hidup manis, engkau tidak akan pernah berhenti untuk ikut Tuhan. Tepuk tangan lah Tuhan Yesus. Amin. Hidup kita pasti manis. Masa korma aja punya iman yang luar biasa. Ini masak doanya jeruk purut, doanya paria, doanya cabai. Coba lihat kanan kiri, muka cabai kelihatan disini. Betul? Ruki. Kalau saya tidak mau doa cabai. Gak ada, gak ada power. Betul? Ingat siapa kita. Ya makanya kenapa saya bilang, makanya kenapa engkau. Kenapa kita bisa punya power? Kenapa kita harus melekat pada Tuhan? Karena kita adalah, apa nih? Aku anak kesayangan Bapak. Kalau engkau sadar, engkau anak kesayangan Bapak beda. Engkau tidak takut dengan kekeringan. Kesayangan loh, kesayangan. Siapa yang mau ini? Siapa yang mau? Jangan lari ya. Karena kemarin digerijain satu lagi, sampai ada yang jatuh gara-gara ngejar ini. Oke, saya akan pilih dua orang. Satu laki dan satu perempuan ya. Tapi ingat, waktu terima ini, kalau masih suka cembetut, masih suka ngomong marah-marah, bertobatlah engkau. Harus ada komitmen. Oke, Ibu yang dibakar, majis di. Cepetan, satu. Satu lagi Bapak-Bapak. Ayo. Gak ada Bapak-Bapak disini. Luar biasa. Ingat loh, aku kasih ini, ini ada urapan khusus loh. Mana suaminya? Janji gak mau marah-marah lagi mas suami? Jangan suka buka HP suami? Gak boleh. Ibu-ibu, jangan pernah oprek HP suaminya. Buka passwordnya, sakit hati. Daripada sakit hati, doakan, pasti berubah. Amin. Tuhan berkati. Satu lagi, siapa mau? Bapak. Ada, mau? Ini khusus bikin loh. Ini dari planet Mars saya bikin ya. Bapak. Ya, itu suami istri. Gak boleh dong suami istri, Pak. Oh, bukan. Oke, Pak, come. Sini, Pak. Ini istrinya. Ini, oke. Benar istrinya. Bukan istri orang. Betul ya. Oke. Bapak siapa namanya? Pak Rudy. Pak Rudy. Pak Rudy, anak kesayangan Bapak. Pak Rudy, jangan takut. Usahamu Tuhan yang ambil alis semuanya. Amin. Tuhan berkati. Belajar kata-katanya, kata-kata korma. Terima kasih Tuhan. Udah gak waktunya lagi minta sekarang. Tapi terima kasih Tuhan, aku sudah menerima. Itu anak kesayangan Bapak. Amin. Tuhan berkati. Yes. Tepuk tangan dengan Tuhan Yesus. Dan yang terakhir. Kalau engkau berkata, engkau adalah orang diberkati Tuhan. Kita pasti mau memberkati orang lain. Gak mungkin engkau bilang, I am blessed. Tapi engkau pelit. Di tempat ini yang pelit kelihatan. Nanti kasih persembahan paling dikit. Tapi nanti makan kekuningan Siti, paling banyak makan babi panggang. Hati-hati. Saya doain kolesterol. Betul. Hari-hari ini yuk. Kita dikuatkan untuk menguatkan. Kita diampuni untuk mengampunin. Kita dikasih untuk mengasihi. Karena di akhir jaman nanti, pertanggung jawab kita sama Tuhan. Ada tiga yang Tuhan minta sama kita. Pertama dikatakan adalah apa? Menjadi saksiku. Karakter Yesus harus jadi milik kita. Yang kedua dikatakan, pergi. Jadikan bangsa muridku. Amin. Dan yang ketiga. Kamu harus memberi mereka makan. Ada tanggung jawab sosial kita. Amin. Sebagai terakhir. Apa nih? Eh, saya emang orang baik tau. Wih. Kenapa ada sepatu? Ini sepatu mas. Kalau Ronaldo kemarin. Messi dapat. Siapa yang dapat kemarin waktu emas? Waktu pedal dunia. Ronaldo. Siapa? Messi ya? Dapat bola emas. Karena nendang paling banyak. Betul. Kalau ini bukan nendang paling banyak. Kalau engkau mau pergi bawa jiwa kepada Tuhan. Ini Tuhan kasih khusus. Tapi yang gak. Yang dapat ini tapi gak bawa jiwa. Tiba-tiba kakinya hilang. Hal ini. Siapa yang mau ini? Ini nomor 38. Tunggu dulu. Nomor 38. Tidak ada yang mau? Ibu yakin? Mau bawa jiwa kepada Tuhan? Betul? Betul? Oke. Nanti ibu ya. Ibu ini dulu. Saya dari tadi dilihat ibu soalnya. Ibu yang di tengah. Namanya siapa? Ibu? Ratna. Ibu maju ke depan saya. Yes. 38 ya. Ibu Ratna. Pakai ini untuk membawa jiwa kepada Tuhan. Ya. Karena engkau dikasih Tuhan. Dari pertama tadi saya sudah lihat loh. Tuhan berkati. Sudah waktunya sekarang. Ayo. Kita orang yang diberkatin. Kalau engkau hanya berkata I am blessed. Tapi engkau tidak berdampak. Tidak ada gunanya. Kalau kalian tahu latar belakang saya dulu. Hidup saya tidak benar. Saya pernah kami cerai. Saya pernah kumpul kebo. Saya pernah lakukan segala kesalahan. Semua. Ini anak saya ada di sini. Saya tidak ada masalah. Ngomong itu. Buka diskotik terbesar. Maka saya bilang berkat tidak selalu dari Tuhan loh. Hati-hati di sini yang suka bungakan uang. Yang kena trading. Robot trading siapa kemarin? Karena banyak ternyata orang gereja yang dapat. Yang kena. Malang uang gereja dipakai. Masukin ke robot trading. Akhirnya jebol. Kalau engkau orang diberkati pasti punya hikmat dari Tuhan loh. Tidak sembarangan loh investasi. Hari-hari ini mari. Kalau engkau mau. Katakan Tuhan aku mau diberkati. Karena aku adalah anak kesayanganmu. Jangan takut dengan masa terik. Jangan takut dengan kekeringan. Amin. Tetaplah engkau produktif. Jangan ada istilah pusus asa. Walaupun engkau dalam keadaan tidak bisa melakukan. Tuhan pakai. Saya satu talenta pun Tuhan pakai hidupku. Untuk apa Tuhan? Tuhan bisa kasih kita satu talenta. Jangan takut dengan kekeringan. Karena engkau Tuhan berikan. Kita ada kesayangannya. Yang ketiga adalah apa? Jadilah daun hijau. Amin. Jangan daun kering. Coba. Yang daun hijau tuh. Coba kalau ngeliat kanan kiri. Coba senyum Mona Lisa. Coba senyum Mona Lisa. Coba. Hambat Tuhan yang jutek. Tidak laku loh zaman sekarang ini. Betul? Terus serang. Kalau saya terus serang. Kalau makanya suami anak tadi saya bilang. Mama asal ketemu orang langsung. Halo sayang. Karena buat saya it's okay. Orang lain dibilang cantik masih suka. Betul? Betul gak ibu mailing? Saya bilang. Aduh ibu kok terbagi cantik. Seneng gak? Tapi kalau saya bilang. Ibu kok terbagi jelek. Pasti dia marah sama saya. Betul? Ya. Make others happy. Itu serius orang yang mau disukai. Karena kita membuat orang kepada Yesus. Bukan karena khotbahmu. Percayalah. Tapi waktu kata-katamu. Waktu kita gak menjudge. Waktu kita gak menghakimi. Waktu kita gak memfonis. Waktu dia bilang. Engkau pun pasti Tuhan ampunin. Pasti bisa. Karena kita semua orang yang dikasih oleh Tuhan. Dan yang terakhir. Jadilah berkat. Tuhan memberkati. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Saya benar kita berdiri semua. Ah. Aku ada lagi satu lagi. Korma. Siapa mau korma? Nah ini. Pemusiknya bagus-bagus ya. Tapi karena satu. Karena rugi bandar. Kalau kebanyakan. Betul? Jadi ini korma. Ini banyak pak. Dan ini enak banget gitu loh. Nanti kalian makan. Dan langsung mukanya. Langsung kayak Brad Pitt. Betul? Nah. Ini nanti bagi-bagi sama pemusik ya. Tuhan memberkati. Saya undang pemusik semuanya. Yuk kita berdiri. Semua diberkati. Semua diberkati. Semua diberkati. Semua diberkati. Aku diberkati. Aku diberkati. Aku diberkati. Aku diberkati. Samuel. Samuel itu diberkati. Samuel itu dipercayakan. Gua raja loh. Bukan raja dangdut. Bukan raja ecek-ecek. Raja umat pilihan Tuhan. Promosi Tuhan yang gak main-main. Makanya mukanya beda dong. Orangnya mukanya. Aku diberkati. Bukanya gini. Aku diberkati. Aku diberkati. Betul? Oke. Yang mukanya ku Daniel. Saya tarik ke depan loh. Saya orangnya ada gila-gilanya dikit soalnya. Betul? Untuk Tuhan ayo dong. Masa hanya untuk Blackpink. Apa? Siapa tuh yang kemarin? Blackpink. Untuk Blackpink yang kau bisa nari. Kenapa untuk Tuhan? Wuh! Yuk! Aku diberkati. Aku dilimpai. Karena alas aku. Untuk menyediakan. Aku diberkati. Aku dilimpai. Aku dilimpai. Karena sempurna. Manuklah. Tuhan bagiku. Sekali aku diberkati. Aku diberkati. Aku dilimpai. Karena alas aku. Untuk menyediakan. Lebih lagi. Aku diberkati. Aku dilimpai. Aku dilimpai. Atas semuanya. Atas semuanya. Aduklah. Tuhan bagiku. Aleluia. Berikan tepuk tangan korok suara. Bagi Tuhan Yesus kita. Yo! Aleluia. Anda diberkati pada siang hari ini. Aleluia. Anda diberkati. Aleluia. Terima kasih kepada Bu Indri. Saya pun diberkati. Karena berkat dari Bu Indri. Yang memberikan semangat pada kita. Saya pun ikut bersemangat. Oleh sebab itu kita mau lebih bersemangat lagi. Berikan tepuk tangan sekali lagi bagi Tuhan Yesus kita. Aleluia. Anda diberkati semua. Aleluia. Aleluia. Silahkan duduk dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Bu Indri. Saya pun semangat dengan Bu Indri. Ya ada yang terima disini. Di ketularan semangat. Namanya Holy Spirit. Harus semangat. Aleluia. Mau lebih semangat lagi. Saya juga lebih semangat. Aleluia. Terima kasih Bu Indri atas berkatnya pada hari ini. Aleluia. Mari kita memberikan yang terbaik. Pada siang hari ini. Sebelum kita memberikan persembahan. Persembahan bisa diberikan melalui tunai dengan amplop di depan. Di sini. Di belakang. Di situ ada box. Dan juga bisa lewat QR code yang ada di belakang kursi. Mari kita berdoa sebelumnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa sebuah syukur. Bila pada siang hari ini kami diberkati. Dengan firman Tuhan yang engkau berikan melalui hambamu. Bu Indri partida yang engkau kirim ke tempat ini. Menjadikan saluran berkat bagi kami. Kami percaya engkau berkati hambamu. Dimanapun dia berada. Terangmu menyertai dia. Dan setiap langkahnya itu engkau berkati. Keluarga besar yang engkau berkati. Dan dia menjadi terang dimanapun. Dan gerang dimanapun engkau memakai dia. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa syukur. Bila siang hari ini kami berdoa yang terbaik. Melalui pekerjaan kami. Melalui apapun yang kami lakukan. Kami percaya itu semuanya berasal daripada muka. Kami hanya menjadi pengelola yang baik. Dan kami mengembalikan semuanya. Untuk kemuliaan namamu. Kami percaya Tuhan menyertai kami. Memberkati kami untuk selama-lamanya. Hanya dalam hati Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Pujian kami bagimu di tempat yang maha tinggi. Bersorang tinggikan panji. Karena kebenaran dan keselamannya kau berikan bagiku. Kami berdoa syukur dan berdoa syukur. Mohon maaf tadi saking semangatnya saya sampai lupa menyampaikan satu hal. Di tempat ini saya melihat banyak jiwa-jiwa baru. Baru minggu kemarin kita menambahkan kursi. Kita berdoa ada jiwa-jiwa baru yang diberikan. Tempat ini ternyata Tuhan mendengarkan doa kita. Amin. Saya melihat banyak jiwa-jiwa baru. Boleh saya melihat tangan-tangan yang baru pertama kali datang di gereja City of Love. Wow Tuhan Yesus. Berarti mari yang ada di samping kita memberikan selamat. Salam bagi yang baru pertama kali. Ada lagi di samping di situ. Ya kita selamat datang Bapak Ibu. Apabila Anda belum ada gereja. Bergereja tetap silahkan datang. Setiap minggu di tempat ini. Sampurna strategi ke lantai tiga. Gereja GBI City of Love. Tuhan Yesus memperkati kita semua. Mari kita memperkati petiri. Ibadah hari ini telah selesai. Terima kasih buat cintamu yang tanpa batas. Terima kasih buat cintamu yang tanpa batas. Terima kasih buat cintamu yang tanpa batas. Kau berikan hidupmu jadikanku berharga. Terima kasih buat cintamu yang tanpa batas. Kau berikan hidupmu jadikanku rinta. Terima kasih kau jadikanku rinta. Terima kasih. Jadikan kami hidupmu jadikanku rinta. Terima kasih. Mari beli sorak-sorai bagi Tuhan. Amin. Kita angkat ke tangan kita untuk berima berkat dari Tuhan. Diberkatilah engkau karena engkau mendengar firman Tuhan yang berkuasa. Merubahkan setiap kita. Biarlah kita menjadi pohon yang ditanam di tepi aliran air. Yang akan terus berbuah. Yang akan terus daunnya tetap hijau. Kita tetap produktif. Kita tetap berbuah dan menjadi segar. Karena kita mau menjadi pelaku firman. Kita mau melayani. Kita mau jadi berkat. Kita mau memberi mereka makan. Kita mau membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan. Dan terimalah berkat. Kasih yang berlimpah-limpah dari Allah Bapak. Di dalam anak yang tunggal. Tuhan Yesus Kristus. Serta pesanian dengan roh kudus. Menyertai kita semua. Mulai saat ini. Sampai Tuhan Yesus. Menjemput kita semua di on-permaibah selamanya. Mari semua yang percaya. Semua yang diberkati. Dan semua yang dikasih Tuhan. Katakan. Amin. Terima kasih. Terima kasih.